Ketua Asosiasi Perangkat Desa Seluruh Indonesia, ABDESI, Kabupaten Mamuju yang juga kelapa desa Bambu, Hartono, berniat maju dalam kontestasi pilkada Mamuju 2024. Hal itu diungkapkan Hartono setelah melampirkan surat permohonan untuk menjadi kandidat calon wakil bupati berpasangan dengan Sutina Suhardi ke kantor depisi Kabupaten Mamuju di Jel. Husni Temrin, Mamuju, Sabtu 29 Juni 2024, Hartono didampingi timnya mendatangi Sekretariat Partai Besutan Agus Harimurti Yudhoyono itu. Hari ini saya masukkan permohonan sebagai kandidat untuk mendampingi ibu bupati Sutina Suhardi, kami ingin membawa Mamuju lebih maju lagi, kata Hartono kepada wartawan saat dijumpai di kantor DPC Demokrat Mamuju. Surat permohonan itu dilampirkan setelah anggota ABDESI Kabupaten Mamuju dan Kades yang sudah purna bakti sepakat mendorongnya maju di pilkada Mamuju. Hartono juga mengklaim telah mendapat dukungan anggota ABDESI dari 88 desa sekabupaten Mamuju. Insya Allah, teman-teman ABDESI baik yang sudah purna maupun masih aktif telah memberikan saya mandat. Saat ini anggota ABDESI tergabung sebanyak 88 desa di Kabupaten Mamuju, lanjut Hartono. Selain itu, kata Hartono, telah banyak dikenal kalangan masyarakat Mamuju khususnya di desa Bambu. Sehingga niatnya maju mendampingi bupati petahana itu sudah bulat kuat. Yang pertama saya putra daerah dan juga mungkin masyarakat Mamuju tidak akan banyak bertanya soal rekam jejak saya seperti apa. Termasuk rekan-rekan, sahabat dan keluarga saya, pungkasnya. Maaf, Pak Hormo, sebetulnya saya juga. Baru sepulang kebis ini kebaran dengan masyarakat besar kita tahu kenal ada kalau calon bupati dan wapun-wapun itu kita nggak buka. Kita nggak buka poin dasaran. Berarti bukan bermohon untuk memakai demokrat. Itu yang punya. Jadi komunikasi tadi dengan Pak Ketua, Ibu Ketua bahwa antar saja itu permohonan, nanti ada yang terima di sana. Karena ini bukan permohonan untuk memakai partah demokrat. Mendaftar diri untuk mendampingi bupati. Ibu Ketua, Ibu Ketua, Ibu Ketua, Ibu Ketua. Terima kasih.